Halo teman-teman sahabat ide primus Selamat datang di channel yang menambah wawasan dunia di berbagai negara Setelah kemarin kami mengajak kalian ke luar negeri Yaitu negara Samoa kali ini Kami akan mengajak kalian ke dalam negeri Yaitu Provinsi Gorontalo Provinsi ini adalah sebuah provinsi di Indonesia Yang terletak di bagian utara pulau Sulawesi Provinsi Gorontalo kemudian lahir pada tanggal 5 Desember 2000 Berdasarkan Undang-Undang No. 38 Tahun 2000 Dalam catatan sejarah Indonesia Satu-satunya Presiden Republik Indonesia Yang berasal dari percampuran suku Gorontalo dan suku Jawa Adalah Presiden Republik Indonesia ketiga Yaitu Prov B.J. Habibie Provinsi ini juga dijuluki Serambi Madinah Kenapa bisa begitu? Yuk ikutlah saya menjelajahi provinsi ini Mari kita melihat yang aneh-aneh Tapi sebelum lanjut Saya memaksa jari-jari kalian meng-subscribe channel ini Lalu aktifkan lo nyiceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan video-video Yang dapat menambah wawasan dari kami Let's go! Wilayah Provinsi Gorontalo Yang pada zaman kolonial Belanda Dikenal dengan sebutan Semenanjung Gorontalo Letak Provinsi Gorontalo Sangatlah strategis karena diapit oleh dua perairan Yaitu Teluk Gorontalo Atau yang lebih dikenal dengan nama Teluk Tomini di sebelah selatan Dan Laut Sulawesi di sebelah utara Dalam catatan sejarah Maritim Nusantara Laut Sulawesi menjadi penting Karena merupakan jalur pelayaran Dari Pulau Sulawesi menuju Filipina Yang juga melalui jalur wilayah perairan Kesultanan Suluh di sebelah timur Dari negara Malaysia Sedangkan Teluk Gorontalo Atau Teluk Tomini Sejak dahulu kalah menjadi sumber kehidupan Penduduk kerajaan-kerajaan Yang bermukim di sekitarnya Teluk ini pun sejak dahulu Ramai oleh lalu lintas pelayaran dan perdagangan Karena menjadi tempat bertemunya Kerajaan yang berada di kawasan Teluk Tomini Ternate Buton Bahkan menjadi jalur masuknya Perantau dari Hokkien atau Tiongkok Serta dari Jazirah Arab Luas wilayah provinsi Gorontalo Secara keseluruhan adalah 12 435 km persegi Jika dibandingkan dengan wilayah Indonesia Luas wilayah provinsi ini Hanya sebesar 0,67% Gorontalo memiliki budaya yang kaya Dengan tradisi musik, tarian, dan seni yang unik Salah satunya adalah Tari Cakalele dan Tari Kabunga Yang merupakan tarian tradisional Yang sering ditampilkan dalam berbagai perayaan budaya Sebagai daerah adat Gorontalo pun memiliki seni bela diri tradisional Yang bernama Langga Atau bisa disebut pula dengan nama silat Gorontalo Pada dasarnya Langga merupakan seni bela diri Sejenis silat yang dikenal sebagai salah satu kekayaan budaya Gorontalo Langga adalah seni bela diri Yang mengandalkan pertahanan Serta kekuatan tangan dan kaki Makanan khas Gorontalo yang terkenal adalah sawo ikan Yang merupakan hidangan ikan bakar Yang diolah dengan bumbu khas Gorontalo Kalian juga bisa mencoba hidangan laut segar lainnya Seperti kepiting dan udang Yang bisa ditemukan di berbagai restoran setempat di Gorontalo Gorontalo adalah provinsi termuda di Indonesia Yang menjadi provinsi ke-32 pada tahun 2000 Setelah melepaskan diri dari provinsi Sulawesi Utara Sebagai provinsi yang relatif baru Gorontalo telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir Gorontalo dikenal karena keindahan alamnya yang menakjubkan Dari pegunungan hingga pantai-pantai yang mempesona Provinsi ini memiliki berbagai bentang alam yang indah Taman Nasional Bogani Nani Wartabona adalah salah satu kawasan hutan hujan tropis terbesar di Indonesia Dan merupakan rumah bagi berbagai flora dan fauna endemik Gorontalo juga memiliki pantai-pantai yang menakjubkan Seperti pantai Tomilito dan pantai Olele Pantai-pantai ini memiliki pasir putih air biru jernih Dan terumbu karang yang indah Sehingga menjadikannya tempat yang sempurna buat kalian Yang ingin bersantai, berenang, dan snorkeling Sering juga disebut sebagai kota serambi Madinah Dikarenakan mayoritas warganya yang memeluk agama Islam Nilai-nilai keislaman juga sangat kuat Serta diterapkan di berbagai aspek kehidupan masyarakat Termasuk kebudayaan Sehingga tepat jika kota Gorontalo mendapat julukan tersebut Kota Gorontalo memiliki falsafah adati hula hula atu sara'a Sara'a hula hula atu kurwani Yang berarti adat bersendikan syara dan syara bersendikan kitabullah Makna dari falsafah tersebut adalah Nilai dalam Islam berpengaruh pada aturan, pedoman, atau norma bermasyarakat Hingga lingkungan pemerintahan Masyarakat Gorontalo memiliki peninggalan masjid tertua Yang dibangun pada tahun 1495 oleh Sultan Amai Dari kerajaan Gorontalo setelah beliau masuk Islam Kini masjid Hunto ditetapkan sebagai cagar budaya Yang ada di kota Gorontalo Kota Madia Gorontalo saat ini merupakan bekas kerajaan Gorontalo Atau kerajaan Hulontalo Nama Gorontalo pada mulanya berasal dari kata Goa Lontalengo Atau orang Goa yang melancong Kemudian barulah menjadi Hulontalangi Dan kemudian Hulontalo Dan akhirnya oleh orang Belanda disebut Gorontalo Wisata internasional andalan Indonesia di Provinsi Gorontalo Yang terletak di Kabupaten Boa Lemo Salah satunya adalah Pulau Cinta Pulau yang bentuknya menyerupai hati ini Dilengkapi dengan beberapa resort terapung yang sangat ekslusif Serta tentunya memperlihatkan eksotisme lautan bening yang menawan Pulau Cinta Gorontalo sudah masyur di telinga para traveler mancanegara Hingga sering dijuluki Maldives van Gorontalo Pulau Saronde juga merupakan wisata internasional andalan Indonesia Di Provinsi Gorontalo yang terletak di Kecamatan Ponlo Kuandang, Kabupaten Gorontalo Utara Pulau Saronde terkenal dengan keindahan pantai pasir putihnya Air yang sangat jernih serta keindahan terumbu karang di sekitarnya Setiap tahun pulau ini menjadi tempat persinggahan kapal pesiar dari seluruh dunia Selain Saronde terdapat tiga pulau lain yang berdekatan Yaitu Pulau Bogisa, Mohinggito, dan Pulau Lampu Taman Laut Olele merupakan salah satu surga bawah laut internasional Unggulan para penyelam mancanegara yang ada di Kabupaten Bonebolango Taman Laut ini bahkan sudah sangat masyur di telinga para penyelam Eropa Taman Laut Olele terkenal karena keunikan Salvador Dali Sponge Sebuah bunga karang hidup yang tidak dimiliki oleh taman laut lainnya di dunia Bahkan taman laut di Pulau Bunaken pun tidak memiliki jenis sponge yang satu ini Bunga karang ini diberi nama Salvador Dali Karena bentuk tampilan fisiknya yang mirip sebuah lukisan karya pelukis ternama Salvador Dali Pada masa lalu, benteng ini berupa peninggalan bekas penjajahan Portugis Benteng Otanaha digunakan para Raja Gorontalo ini sebagai tempat perlindungan dan pertahanan Keunikan dari benteng ini terlihat dari material yang digunakan seperti campuran pasir, lester, dan putih telur maleo Pemandangan Danau Limboto juga dapat dilihat jelas dari sini karena letaknya di atas dataran tinggi Tepatnya di Dembei, kota barat sekitar 8 km dari pusat kota Gorontalo Ada dua benteng lagi yang terletak di daerah yang sama, yaitu Otahia dan Istana Ulu Pahu Dimana pengunjung harus melewati 345 anak tangga untuk mencapainya Pantai Botubarani di Kabupaten Bonebolango menjadi sangat terkenal di kalangan wisatawan lokal dan mancanegara Karena keberadaan sekolompok hiu paus di pesisir pantai Tak hanya wisatawan lokal, namun keberadaan hiu jinak tersebut berhasil menyedot perhatian wisatawan internasional juga Monumen Nani Wartabone Ini adalah monumen sejarah pahlawan lokal Gorontalo yang bernama Nani Wartabone Dahulunya ia berperan penting dalam perjuangan rakyat Gorontalo Monumen ini terletak di tengah Taman Tarunar Maja Gorontalo Danau Limboto yang berjarak 10 km dari pusat kota Karakteristik unik danau ini terletak karena memiliki berbagai jenis ikan air tawar yang hanya dapat ditemukan di danau ini Selain itu di danau ini ada sebuah lapangan pendaratan pesawat amfibi bernama Katelina Dahulu bandara ini pernah membawa presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Bung Karno Menara Pakai Limboto merupakan sebuah menara dengan ketinggian 60 meter Pada bagian atas menara ini terdapat teleskop yang biasanya digunakan oleh wisatawan untuk menjelajahi pemandangan yang indah dari danau Limboto Di dalam menara ini Anda bisa melihat banyak cendera mata yang ditampilkan dan beberapa restoran Menara Pakai Limboto dijuluki pula dengan nama menara Eiffel van Gorontalo Sekian video kali ini, jika ada yang ingin kalian pertanyakan, tulis jawaban dan pendapat kalian di kolom komentar di bawah Dan jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel Ide Primus agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami Jika ada topik lain yang perlu kami bahas, kalian dapat juga menulisnya di kolom komentar Sumber yang digunakan dalam video ini dapat kalian lihat di kolom deskripsi Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!